Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron Saleha jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, disini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai prediksi dan juga ulasan alur cerita sinetron Saleha yang tentunya akan semakin seru, menarik dan juga menegangkan untuk kita saksikan Ya tentu saja penderitaan Saleha yang tak silih ujung berganti Dimana penderitaan satu selesai diganti lagi penderitaan lainnya Kalau enggak penderitaan bulian dari Burianti, Budita Malah justru semalam itu penderitaan benar-benar musibah alami ya yang dialami oleh si Saleha Tapi enggak perlu khawatir pastinya nanti sebuah ujian yang dialami Saleha saat ini akan berbuah manis Ya tentu saja nanti Pak Rahmat yang akan memecat ataupun memberhentikan Pak Darmawan Untuk melakukan kerjasama nantinya apakah Pak Rahmat tadi ini akan mengangkat Saleha untuk menjadi karyawan di perusahaannya Dan tentu saja Saleha pun bisa berpenampilan seperti Isabella Berpenampilan modis, cantik dan juga elegan ya meskipun Saleha sebelumnya juga udah cantik Tapi kan akan lebih mantap nih didukung dengan penampilannya yang berubah ya Karena saat ini Saleha itu sering sekali merasa mindar, merasa enggak beda Jika harus berdampingan dengan Isabella Karena Isabella kan modis, cantik, elegan gitu ya Dirinya udah mundur duluan Pasti ya Nando akan melirik wanita yang lebih cantik daripada dirinya Padahal kan Ibu Heni sangat mendukung ya Jika Nando itu bersama dengan Saleha Ibu Heni melarang Nando untuk berurusan dengan Pak Rahmat dan juga si Isabella Hanya sekedar menjalin kerjasama saja Tidak lebih dari itu Otomatis kan sinyal atau lampu hijau dari Ibu Heni itu sangat terbuka untuk Saleha ya Dibandingkan Isabella Dan lagi pula si Nando ini juga perasanya itu lebih condong ke Saleha Karena si Nando menolong Isabella ya hanya untuk mematuhi pekerjaannya saja Yang diberikan oleh Pak Rahmat kepada dirinya Nah sebelum lanjut ke video Alangga baiknya bagi kawan-kawan semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen dan juga subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya Supaya kawan-kawan semua tak tertinggal video-video terbaru dari channel ini setiap harinya Tentu saja kita akan merasa sangat senang dan juga bahagia banget ya Jika nanti Saleha itu bekerja di perusahaan Pak Rahmat tidak menjadi ojek online lagi Sedangkan Pak Darmawan, Burianti, dirinya pun akan kehilangan pekerjaan Mungkin mereka pun akan melamar sana-sini untuk menyambung hidup Apalagi si Pak Rahmat juga sudah mengusir Pak Darmawan dan juga Burianti dari apartemen yang ia berikan Dan tentu saja ya gak ada pilihan lain lagi ya Pak Darmawan harus menurunkan egonya dan meminta maaf kepada Saleha Pastinya ya Burianti pun tidak mau jatuh miskin dong Dirinya juga akan melakukan segala cara untuk bisa kembali menjadi orang kaya lagi Untuk bisa semena-mena terhadap Saleha Apakah mereka berdua akan meminta maaf kepada Saleha Terlepas dari itu semua padahal Barah Yang anak kandung dari mereka aja memiliki karakter yang berbeda dari Burianti dan juga Pak Darmawan Entah si Barah ini menurunkan sifat dari mana ya Kalau Saleha mungkin menurunkan sifat dari ibunya Sedangkan Barah bapak ibunya itu sama-sama keras kepala sama-sama jahat gitu ya Kalau Barah kan sikap dan juga sifatnya itu lembut sekali seperti Saleha Ya siap-siap saja nanti Pak Darmawan dan juga Burianti akan kaget Sok setelah mendengar pengakuan dari Pak Rahmat Jika memang Saleha ini akan bekerja di perusahaannya Sedangkan Darmawan akan ditendang dari perusahaannya Kira-kira Pak Darmawan ini akan berubah gak ya sikapnya terhadap Saleha Karena kalau gak ada Saleha ya pasti Pak Darmawan ini tidak menjalin hubungan kerjasama dengan Pak Rahmat Nah dari situlah Pak Rahmat sangat tegas kepada Pak Darmawan Kalau kepribadian Pak Darmawan ini mencerminkan kinerjanya Ya seharusnya memang seperti itu ya Saleha yang akan bekerja di perusahaannya Sedangkan Darmawan ditendang saja Ya biarkan Darmawan itu kelimpungan mencari pekerjaan Atau bahkan nanti Pak Darmawan ini akan menjadi OB Atau malah justru akan menjadi gelandangan Wah udah gak sebar banget ya Untuk menyaksikan sinetron Saleha Yang akan tayang di episode malam ini Tentunya akan semakin seru, menarik dan juga bikin kita penasaran Terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini Sampai dengan selesai Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton